bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kembali dengan saya di channel tisnafudrajat dan untuk video kali ini disini saya akan mencoba untuk membuat tutorial tentang membuat intro ya gimana intro disini untuk desain itu sendiri saya sudah share di video sebelumnya dan untuk sekarang disini saya akan membuat kepentingan intro versi saya sendiri seperti biasa Oke kita langsung saja disini yang pertama disini kalau bisa kita lihat yang pertama disini ada logo ya kemudian di layar kedua ini disini ada loading dan dari ketiga disini ada namanya background ya di sini saya akan pisah dulu untuk si apa apa sih namanya disini titik-titik ini kemudian disini saya akan pilih distribute to layer oke disini untuk memudahkan disini saya akan rename ya namanya disini menjadi logo misalkan yang kedua disini ada disini ada disini ada titik dan untuk yang terakhir disini adalah background ya background atau apalah terserah oke berikutnya disini kita akan membuat animasi satu persatu gimana disini untuk urutan animasinya disini saya akan coba membuat animasi yang pertama adalah animasi dari si ininya background yang disini backgroundnya sudah ada ya ada gambar seperti ini ada titik-titik ya disini saya akan warnai terlebih dahulu ya untuk si backgroundnya karena disini enggak ada warna filmnya jadi jadi disini saya akan gunakan warna film kemudian disini saya akan gunakan warna filmnya saya akan gunakan warna filmnya jadi saya akan gunakan ada filmnya ya juga enggak ada enggak ada enggak ada aku saya warnai aja ini sudah ada juga belum tetap beri garisnya supaya bisa diwarnai yang waktu sudah sama oke baru kita warnai ya berikutnya kita hapus warna putihnya kalau misalkan sudah disini filmnya sudah ada nih di sini backgroundnya berwarna putih ya jadinya sini saya hapus karisnya hapus dan untuk setiapnya kita berubah jadi warna putih seperti ini jadi untuk backgroundnya ada beberapa file 123456 disini untuk si background disini saya akan gunakan movie clip ya untuk mempermudah dalam pembuatan jadi caranya sama seperti biasa klik kanan komfortu simbol kemudian pilih movie clip disini saya namakan back saja Oke kalau sudah kita klik oke dan disini saya akan buat animasinya ya kita masuk kemudian disini karena ini masih tergroup jadi disini saya akan berubah ini menjadi satu persatu ya karena disini saya ingin membuat animasi animasi apa yang namanya animasi ini ya jadi masuk kedalam disini saya akan distributu layar dan juga distributu layar 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 jadi semua objek ini berada ada di satu layar ya berikutnya setelah kita buat seperti ini angka berikutnya kita bisa langsung buat animasinya disini primer yang digunakan udah 30 primer jadi disini saya akan membuat setengah detik ya jadi disini saya gunakan frame 15 sebiasa klik kanan insert key frame kemudian disini saya akan membuat klasik clean klasik clean oke jangan lupa disini kita tambahkan is kemudian disini saya akan membuat si animasinya itu dia berputar ya roket kita coba yang cewek seperti ini namun bukan seperti ini aja disini saya akan membuat si objek ini masuk ya dari luar ke dalam contoh disini pertama di frame pertama yang paling bawah ya disini saya akan keluarkan seperti ini kemudian untuk yang kedua juga sama saya akan keluarkan seperti ini tetap yang ketiga disini bawah ya seperti ini keempat yang ini kita keluar sebelah sini dan yang terakhir yang paling besar disini saya akan buat seperti ini nanti ada masanya seperti ini oke kita lihat lagi kalau misalkan sekiranya ini kurang lambat ya berarti kita bisa tambahkan setelah seperti ini berikutnya setelah seperti ini jangan lupa di akhir kita tambahkan action stop ya kita bisa langsung masuk ke kode snip ataupun kita bisa langsung mengisikan di action di klik kanan dan action di sini ya ada dua cara kalau misalkan kalian ingat dengan ribet ya kalian bisa langsung aja disini cari kode snipet kemudian kalian tinggal action action timeline ada nggak disini timeline stop at this frame ya jadi kalian bisa klik frame terakhir ini kemudian pilih stop at this frame maka secara otomatis biasanya dia muncul disini layar baru action dan dia disini actionnya itu stop ya nih stop yang ini oke jadi ini cuma berjalan sekali ya seperti ini nah disini ingat bahwa kita menggunakan frame nya itu hampir 29 ya kita tambahkan saja satu biar 30 ya satu detik berikutnya kita masuk lagi ke scene intro disini baik kita kunci saja kan disini dia sudah berubah menjadi movie clip menarik masih seperti tadi berikutnya kita tambahkan disini 30 ya kemudian kita masuk lagi di sini berikutnya yang akan saya tampilkan adalah yang logo ya kita masukkan logo kita buat animasinya dimulai dari frame 30 ya setelah frame 30 kita buat animasinya kita buat animasi yang sederhana saja ya misalkan disini 30 berapa detik ya kalau misalkan 1 detik kalau misalkan mau ukuran 1 detik juga nggak apa-apa disini kita bisa klik insert key frame untuk penentuan frame ini terserah kalian klik kanan create classic twin seperti biasa kemudian disini saya ingin membuat animasi zoom in ya gimana disini berarti kita perkecil nah disini kalian bebas mau jump in mau jump out bebas ya kalau misalkan jump in batin di perkecil kalau misalkan jump out berarti ini nya di perbesar oke ini bebas terserah kalian ini bisa disetting ya kemudian kalian klik si objek ini pastikan frame nya disini frame awalnya kemudian disini saya gunakan alpha alpha nya kita berubah jadi 6 jadi nantian dimasukin seperti ini oke berikutnya setelah seperti itu disini ada lagi adalah loading nah untuk loading ini kalian bisa juga disini kalian simpan terserah kalian enaknya mau masukkan di sebelah mana pastikan disini kan sudah ada hadiah kecil ya Nah kita untuk loading ini kita buat eh 15 frame saja setiap rem kekasih ini kita pilih apa biasa saja ya di pertama tak klik kemudian disini color effect pilih alpah kembangan jadi nol jadi nanti animasi seperti ini nah kemudian berikutnya yang terakhir adalah titik nah disini titik titik ini untuk menentukan animasinya yang bingung nah disini kita harus buat belum jadi movie clip seperti tadi biar ini kita jumpin dulu perbesar klik kanan komputer simbol movie clip disini titik misalkan namanya bebas ya kita klik oke kemudian kita double-klik setelah double-klik disini masih titik tergrup kita klik kanan berkepat sebiasa kemudian kita distribusi layar ya untuk memindahkan objek ini ke satu lagi satu ya ada satu ada dua tiga empat bebas ya disini urutannya kalau misalnya kita mau kalian urut boleh yang satu untuk yang dua itu yang ini dua jangan mudah ya tiga oke ini tidak diurut kita tarik lainnya Oke setelah seperti itu kita bisa langsung membuat si animasinya animasinya masih seperti apa itu terserah kalian ya namun disini kalau misalkan animasinya standar biasanya kan cuma tambah 123 nah kalau misalkan ini kebanyakan bisa juga dihapus jadi tiga lebih mudah bisa ya jadi untuk sekarang kita gunakan tiga aja biar lebih simple ya dan mudah supaya kalian juga tidak pusing berarti kita harus membuat tiga titik berarti ya Oke kita coba saja sekarang kita buat animasinya misalkan disini saya akan membuat 15 frame 15 frame seperti ini klik kanan setiap kemudian kita buat seperti biasa klik klasik twin gimana disini yang pertama dia akan membesar berarti ketika disini seperti ini kemudian dikram kedua disini ini yang membesar disini kita tambahkan lagi berarti dikram dikram 45 berarti kita bisa perbesar yang ketiga ya yang ini salah ya harusnya tadi sebelum diperbesar dikram kedua disini kita buat dulu disini tadi udah diperbesar masuk lagi normal kita buat dulu disini dikram kemudian kita juga tambahkan lagi disini ke kanan jadi yang pertama dia mulai dulu besar kembali lagi ke awal kemudian disini masuk lagi yang besar itu yang dikram 45 berarti yang ini kecil lagi berikutnya ini adalah yang ketiga betul ya sepertinya setambah juga nih sekali dua kali semuanya kita blok klik kanan klik klasik twin jadi yang pertama kita membesar satu yang kedua yang disini tetap besar juga kemudian kembali lagi kemudian kembali lagi ketiga disini kita coba nih masingnya nah seperti ini ya oke kalau misalkan kalian mau tambahkan istri bagus ya jadi ini diselesaikan dengan animasi kalian ya bebas kalian mau animasinya mau seperti apa nah jika ini terlalu lambat ya kalian bisa kurangi framenya misalkan disini jadi sepulfram ya karena musim terlambat bisa dirimu framen juga sampai dua puluh saja semuanya semuanya sampai tiga puluh kan kurang cepat ya kalau misalkan kita lihat ini kurang cepat disini saya remove yang terakhir disini nampil jadi hasilnya seperti ini dan dia akan terus berulang karena sifat movie clip jika dia tidak di stop maka dia akan terus berulang oke setelah jadi kita masuk lagi ke intro kemudian kita simpan titiknya disini kita simpan posisikan di tengah seperti ini kemudian kita masukkan insert pram setelah itu kita atur untuk si loading ini disini kita menggunakan 60 pram jadi mau berapa kali ya kalau misalkan mau dua kali berarti kita tambahkan 60 pram gitu kalau misalkan cuma sekali ya berarti sekali begitu ya jadi disini saya akan tambahkan disininya muncul pertama saya akan masuk dulu diisi loadingnya disini apa ya apa muncul 85 tambah 60 berarti 145 bisa disini lah ya disini tinggal insert pram aja seperti itu oke sekarang kita coba dan di akhir ini saya akan tambahkan stop ya biar dia berhenti dulu aja karena disini saya cuma buat intro untuk apa namanya apa namanya untuk si intro atau apa apa namanya untuk si intro atau apa apa namanya untuk si intro atau peningin saja subscribe subscribe tambah stop at display oke kalau misalkan nggak bisa nggak bisa nggak bisa udah muncul sekarang kita coba kita simpan dulu baru tekan kontek CTRL ENTER nah gimana kalau misalkan disini sudah ada penggabungan nah oke seperti itu ya oke saya ulangi lagi tekan CTRL ENTER nanti hasilnya adalah seperti ini set muncul oke kita lihat kalau manualnya seperti ini nah disini kita tambahkan is juga biar bagus kita tambahkan is ini juga tambahkan is biar lebih komunisasi lebih bagus ya oke kita tekan CTRL ENTER sekali lagi oke mungkin cukup sekian untuk tutorial hari ini dan mudah anda dapat bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati